Intro Saya Seth Musa, tanggapan 2007, jurusan ilmu hubungan internasional Setelah lulus dari UGM, waktu itu saya gadung di konsultan politik Kemudian saya ke marketing konsultan Baru terakhir kali saat ini di Ogilvy & Mather sebagai konsultan komunikasi Baik dari branding, advertising, kemudian PR, social media, dan activation Intro Saya Edgar Mardika, angkatan 2003 di Sosiologi UGM, lulus tahun 2007 Intro Saya tertarik di Ogilvy, di konsultan komunikasi, sebenarnya ada dua hal Yang pertama, fleksibilitas waktunya Kedua, saya bisa membantu klien-klien saya menyelesaikan masalah mereka Sebenarnya saya nggak langsung jadi pengusaha Dan akhirnya kita memutuskan untuk jadi seorang pengusaha Karena orang tua juga sih sebenarnya Punya bisnis tapi nggak jalan Karena memang ada yang fokus Nah akhirnya saya memberanikan diri buat resign Dari karir di media untuk jadi seorang pengusaha Sampai saat ini Dan saya nggak pernah menyesali keputusan yang sudah saya buat Sampai hari ini Kalau saya sih sebenarnya Itu adalah karena kan tuntutan ini bisnis keluarga Saya sebagai anak laki-laki pertama Ya itulah tanggung jawab saya Nah akhirnya saya membuat Usaha bisnis keluarga saya dulu tadinya konvensional Tradisional Lebih peka teknologi Lebih kekinian Banyak hal lagi harus dihadapi Harus dikerjakan Tapi karena salah satu patience yang ada di sana Makanya saya survive di sini Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan sesuai keinginan Pencapaian terbesar Karir yang seharusnya membutuhkan 12 tahun pengalaman kerja Ternyata bisa dicapai hanya dalam 6 tahun Saya berkeinginan Setidaknya beberapa pemikiran saya Yang terkait dengan industri saat ini Bisa diterima juga oleh banyak orang di luar sana Mungkin orang nggak kepikiran Kerja di laundry Apa sih? Nggak ada juga sekolah yang bisa memberikan SDM untuk kerja di laundry Cuma di bidang bisnis laundry ini Saya sudah hampir keliling seluruh Indonesia Bahkan sudah keliling seluruh Malaysia Dari bisnis laundry saya ini Karena kebetulan saya juga sebuah produsen peralatan laundry Yang bisa saya ekspor kemanapun Karena dengan bangganya ketika saya mencari karyawan Saya menawarkan fasilitasnya adalah Kesempatan keliling Indonesia dan Malaysia Dan semua karyawan saya itu punya paspor Klien ataupun tim kadang-kadang merasa Benar nggak sih orang ini bisa diandalkan gitu Cuma seiring waktu kita harus bisa membuktikan Bahwa kita bisa Karena dunia ini berubah yang cepat sekali Kita sebagai konsultan harus bisa Dalam tanda petik lebih pintar Daripada kliennya Ada salah satu mantan presiden direktur sebuah BUMN Beliau selalu meyakini apa yang beliau lakukan Ketika kita melakukan sesuatu Kita harus yakin bahwa itu dilakukan Karena hal yang benar Untuk mencapai sesuatu yang benar juga Sebenarnya itulah PR kita Harus memikirkan keadaan lingkungan sekitar Masyarakat sekitar seperti apa Dan apa yang bisa kita perbuat Dengan mereka gitu Karena kalau kita mengandalkan hanya Kepada pemerintah Kita tidak akan bisa berbuat banyak Kalau misalnya kita bisa berpikir Bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar Mulai dari masyarakat sekitar kita aja Jadi sebagai seorang sosial partner Memang profit menurut saya penting Tapi itu semua dimulai dengan Mensejahterakan pertama diri kita Kedua keluarga-keluarga kita sekitar Dan ketiga adalah karyawan-karyawan kita Baru kita boleh berpikir untuk orang lain Kalau menurut saya yang harus dihadapi oleh para sosial partner Adalah peka terhadap perubahan Tapi kalau misalnya kita melihat lebih jauh lagi Seorang sosial partner harus bisa membantu masyarakat Yang semuanya sebenarnya sudah bisa pakai internet Semuanya bisa pakai smartphone Tapi bisa memberdayakan lebih lagi Untuk mengedukasi semua masyarakat Di kelas bawah yang mungkin tidak terakses dengan informasi Menjadi lebih peka dengan teknologi Itu akan memudahkan hidup mereka Anak muda sekarang menghadapi dunia digital Bisa memilih dan memilah Informasi ini akan sangat banyak Tergantung pada diri kita Mana yang mau kita ambil Mana yang mau kita jadikan patokan Sehingga tidak semuanya dicerna langsung Dan dianggap sebagai sesuatu yang benar Menurut saya digital itu hanya sebuah platform Semuanya sama Secara konten sama Orang-orang yang terlibat di dalamnya sama Orang-orang yang dipengaruhi juga sama Nah digital ini hanya sebagai alat Untuk menyampaikan itu semua Tapi pada intinya semua konten dan semua sasaran itu tetap sama Program ini memang sangat luar biasa Kalau menurut saya Dan harus tetap diteruskan Harus banyak lagi mahasiswa-mahasiswa muda Yang ikut berpartisipasi Karena ini kesempatannya nih Untuk menjadi seorang social planner Yang me-like teknologi Semua mahasiswa muda harus bisa mulai membuka matanya Untuk menjadi seorang social planner Dengan program yang ada saat ini Creative Hub Visi Pol itu Seharusnya bisa menjadi inkubator Untuk menyelesaikan suatu permasalahan Supaya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien Kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan Kita bisa menghasilkan mekanisme-mekanisme Yang bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan Patangan sosial politik di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!